Belum usai polemik, Lampung Dajjal, TikToker Bima Yudo kembali menuai sorotan publik. Bagaimana tidak Bima Yudo menyebut Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda. Video tersebut awalnya diunggah di akun TikTok Bima et al. Bima Reborn yang diunggah 3 April 2023. Hingga Minggu 23 April 2023, video berdurasi 23 detik itu sudah ditonton, lebih dari 5,9 juta kali. Dalam video awalnya terlihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang diwawancara oleh Natsua Sihab. Saat itu, Natsua bertanya kepada Ganjar mengenai alasan menolak timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Natsua bertanya kepada Ganjar, apakah keputusan penolakan itu merupakan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kemudian video itu lalu beralih ke Bima Yudho. Bima Yudho yang terlihat mengenakan kaos hitam memberikan komentarnya. Video menjadi ramai setelah warganet di Twitter menilai panggilan janda yang dipakai Bima Yudho sebagai penghinaan. Bima Yudho disebut sembarang dalam berbicara setelah banyak pihak mendukungnya saat mengkritik soal pembangunan di Lampung. Terkait dengan sikap Bima, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno angkat bicara. Ia menyebut lebaran kali ini sebaiknya digunakan untuk saling memaafkan. Selain itu, Hendrawan menyinggung bahasa yang keluar dari mulut seseorang menunjukkan kualitas keadaban.